Begitu kita langsung masuk aja ke info kita yang pertama. Udah siap? Kalau udah siap langsung ini dia ya. Jadi satu lagi film Indonesia yang diangkat dari novel, yaitu Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, akan segera tayang di layar lebar Indonesia. Dari kaitan dengan hal tersebut, para pemain film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, yaitu Pevita Pierce, lalu juga ada Herjunat Ali, baru saja menggelar jumpa pers untuk film mereka ini. Bravo, bravo, excelente. Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Cantik sekali. Uci Hayati, ulanglah. Pakai payungku ini. Sebuah karya sastra fiksi karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau biasa disebut Hamka, siap untuk dituangkan ke dalam film layar lebar. Novel yang mengambil latar belakang masalah adat dan kelas sosial di Binangkabau syarat dengan nilai kemanusiaan yang tergambar dalam konflik di antara tokohnya. Sunil Soraya selaku produser mengaku sangat puas, meski mengalami banyak kendala dalam proses penggarapannya. Namun hingga detik ini, ia yakin film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk akan menjadi tontonan yang luar biasa, dan patut ditonton sebagai refleksi akan banyaknya karya sastra Indonesia yang berkualitas. Novel yang menjadi benchmark ke susah seran Indonesia, saya dari Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, terus udah kayak gitu bercerita tentang ada banyak karakter ensemble cast disitu, terus udah kayak gitu saya berperan sebagai Zainuddin, Zainuddin adalah pemuda berdarah Makassar, yang kemudian akhirnya bertemu dengan kehidupan lain, yang akhirnya membawa pada momen Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, disitu ada banyak karakter yang akan ditemui oleh Zainuddin, salah satunya adalah Hayati yang diperankan oleh Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Tanpa memang kesadaran dari diri masing-masing pun, kita memang ingin film ini sukses, dan jadi dari kita berdua, kita memberikan kontribusi yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik juga untuk film ini. Di lokasinya sendiri pun jauh, dan dari tempat, namanya apa ya? Bukan gundukan, gitu. Jadi, apa ya? Kayak gundukan tanah, yang kalau misalkan musim kemarau itu kita bisa jalan aja langsung ke lokasinya, tetapi waktu itu lagi musim hujan, jadi air. Ada air, dan kita harus naik yang disebut getek, kita untuk sampai ke lokasi itu, tiba-tiba suka kadang ada, udah bagus nih, udah sama-sama intens, tetapi tiba-tiba ada suara kebola, yang bikin, jadi ada intermezzo yang sedikit merusak intensitas itu, yang akhirnya mungkin dari sisi direkturnya yang bilang, itu harus di cut dan ulang lagi dari awal. Jadi memang banyak faktor-faktor luar, yang mau nggak mau, we have to deal with it. Proses pembuatannya itu udah makan waktu hampir lima sampai enam tahun. Pertama, prosesnya itu dari sisi penulisan adaptasi skenario, terus dari production design tahun 1930, research kapal, research kostum, research setiap adegan, setiap kostum yang dipakai, setiap mobil yang kita cari semuanya itu, kita cari yang, itu yang makan waktu, bisa celana. Ini bakal jadi film yang booming, meledak banget, kenapa? Karena proses syutingnya juga dilakukan semaksimal mungkin, dengan anggaran budget yang juga luar biasa, sepira sampai dua belas atau lima belas miliar. Sekitaran segitu. Sekitaran segitu ya. Itu berarti kan menunjukkan keseriusannya untuk menggara film ini sendiri. Dan sekarang, para pemainnya dan juga produsernya, direkturnya juga, yaitu seorang senur soraya, sedang sibuk melakukan promo di beberapa kampus. Mungkin untuk nge-grab dulu masa-masa yang ada di kampus-kampus. Ada mahasiswa mungkin ya dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin tentang tenggelamnya kapal Flander Week sendiri, ini kan memang diangkat dari sebuah novel klasik karya Bu Yaham Kak, betul sekali. Yang dirilis tahun 1939. Sebenarnya gini, dulu waktu pertama kali dirilis, ini memang buku ini menjadi buku wajib bacaan anak-anak sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Karena memang berhubungan erat banget sama budaya orang Minang dan juga ada Makassar ya? Makassar, tapi sebenarnya dari ceritanya sendiri mengangkat adat orang Minang, yang akhirnya dengan berbagai macam batasan-batasan itu, perempuan itu banyak sekali batasannya, yang akhirnya membuat si penulis yaitu Bu Yaham Kak sendiri merasa, aduh kok karena tradisi segala macam perempuan dan semuanya kok jadi serba terbatas dan sebagainya. Akhirnya ditulis dalam buku. Mengundang berbagai macam kritik sebenarnya gitu. Dan akhirnya sempat juga bahwa buku tersebut ini dibilang katanya, oh ini mirip sama hasil karyanya siapa, kayak gitu-gitu. Ada yang mirip-mirip dan sebagainya. Tapi akhirnya memang buku ini pun mendapatkan tempat yang baik sekali untuk orang Indonesia, dan khususnya juga untuk orang Minang sendiri, karena memang penulisnya juga berdaerah Padang gitu kan. Akhirnya difilmkan kembali, akhirnya difilmkan. Setelah dari tahun 1939, berarti kesini berdua berapa puluh tahun tuh. Berapa puluh tahun tuh. Berapa puluh tahun yang lalu dan tetep loh. Bahkan nih orang tua dan segala macam itu udah nungguin banget film ini kapan tayang. Betul, dan kalo emang berbicara soal masalah nunggu-nungguan juga, emang banyak banget ketika melakukan proses syuting. Bukan film tenggelamnya kapal Van Roo, tapi untuk pelaku-pelaku industri perfilman yang lain itu juga nunggu banget. Film ini bakal rilis seperti apa nantinya. Karena ini film megah banget dan sedikit kolosal. Kolosal dan juga merekap sendiri kejadian proses syuting ini. Emang ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga menggunakan pemain-pemain yang luar biasa. Ada Reza Radian, ada Pavita Pierce, ada Harjunot Ali dan beberapa nama besar lainnya. Dan disutradare langsung oleh seorang Sunil Soraya. Dan berarti ini akan menjadi debut seorang Sunil dalam mensutradare sebuah film ya. Seperti apa nanti filmnya ditunggu aja. Sebentar lagi film ini akan tayang di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Khusus untuk anda para pecinta film Indonesia. Wajib nonton, kalo gak nonton? DOSA!